Halo guys, balik bersama gue Lenwa dan di video kali ini kita akan membahas 5 fakta unik Bakugou Katsuki atau Kacan dari seris anime Boku no Hero Academia. Dan sekedar informasi buat kalian semua, karakter kesukaan gue di Boku no Hero Academia bukanlah Deku, melainkan Bakugou. Jadi di video kali ini mungkin lebih spesial daripada video-video pembahasan lainnya. Bakugou adalah siswa dari sekolah Yui Koko atau High School dengan tinggi 172 cm. Dia memiliki mata berwarna merah dan rambut pirang runcing. Cita-cita Bakugou adalah menjadi seorang pro hero dan melampaui All Might. Berbeda dengan Deku yang ingin menjadi seperti All Might, Bakugou ingin melampaui All Might yang membuatnya menjadi karakter favorit nomor ketiga pada saat pemilihan karakter populer ke pertama. Dan kemudian pada pemilihan karakter populer kedua dan ketiga, Bakugou akhirnya menduduki peringkat ke satu atau pertama. Di video pembahasan Midoriya Izuku, kita mengetahui bahwa panggilan Deku itu diberikan oleh Bakugou. Nah, di sini panggilan untuk Bakugou yaitu kacan juga diberikan oleh Midoriya Izuku pada saat mereka masih anak kecil. Dengan hari ulang tahun Bakugou yang jatuh pada tanggal 20 April, Bakugou adalah murid tertua di kelas 1A karena semua orang berusia 15 tahun pada saat memulai sekolah tahun pertama di Yui High School pada bulan awal April. Pada awalnya, karakter Bakugou dibuat sebagai seorang yang terlahir jenius, baik hati, dan karakter pemberani yang berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Tetapi tentang kenapa, Horikoshi yang mendesain karakter tidak menyukai konsep awal karakter Bakugou dan akhirnya memutuskan untuk membuat Bakugou sebagai karakter yang tidak menyenangkan, tetapi masih seorang karakter yang jenius dari lahir. Selanjutnya yaitu makanan kesukaan si Bakugou. Bakugou suka dengan makanan yang pedas. Selain itu, dia juga suka makanan yang dihidangkan dengan kondisi panas. Selain makanan, hobi Bakugou adalah mendaki gunung. Di kelas 1A, nomor absen Bakugou adalah 17. Dia mendapat ranking pertama selama ujian masuk Yui High School, ranking ketiga di Quirk Apprehension Test, ranking ketiga di kelas, dan pemenang nomor 1 di Festival Olahraga Tahun Pertama UA. Fatah terakhir dari Bakugou yaitu Quirk Explosion-nya, di mana cara kerja quirk-nya yaitu dia mengeluarkan keringat yang mengandung nitroglycerin dari telapak tangannya untuk digunakan menjadi ledakan. Tentu saja, jika Bakugou semakin berkeringat, maka ledakan yang dihasilkan akan lebih kuat. Pada saat Kacan dilatih oleh Best Genius, dia mengatakan bahwa Kacan memiliki pemahaman yang kuat tentang cara untuk memakai quirk-nya. Kacan biasanya menggunakan ledakan kecil dan kuat dari tangannya untuk tidak hanya meledakan lawannya, tetapi juga mendorong dirinya sendiri dan menavigasi melalui udara juga. Dia juga dapat menjaga ledakannya cukup lama untuk menembus quirk hardening milik Kirishima dan menyadakan dinding es milik Shoto Todoroki untuk sementara waktu sebelum kewalahan melawannya. Ledakan cukup kuat untuk mengirim Kacan terbang ke lawannya tanpa banyak waktu bagi mereka untuk bereaksi dan ia dapat menggunakannya dengan cukup cepat untuk menghindari serangan yang masuk, bahkan juga di udara. Dan itu saja fakta unik Katsuki Bakugo atau Kacan dari seris anime Boku no Hero Academia. Gua harap kalian suka dengan video kali ini dan jangan lupa untuk komen di bawah karakter anime apalagi yang harus kita bahas untuk episode berikutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. That's it for this video and as always I'll see you guys in the next. Video